Intro Gubernur Kalimantan Tengah Sugiyato Sabra tidak hadir dalam prosesi penyerahan tanah dan air di titik 0 Ibu Kota Nusantara di Penajam Pasir, Kalimantan Timur pada hari Senin. Ia absen karena alasan kesehatan. Sosok Sugiyato Sabra pun mencari sorotan karena tak hadir prosesi tersebut. Padahal jarak Kalimantan Tengah ke IKN Kalimantan Timur dinilai tidak jauh. Sugiyato Sabra melengkapi doktor enam gubernur yang tidak hadir proses penyatuan air dan tanah di IKN. Ia diwakili oleh wakil gubernur Edy Pratowo untuk menyerahkan air dan tanah ke Presiden. Sugiyato Sabra adalah gubernur Kalimantan Tengah dua periode, yaitu 2016-2021 dan 2021 hingga sekarang. Sebelum menjadi gubernur, pria kelahiran Sampit 5 Juli 1973 itu merintis karirnya di perusahaan sawit di Kalimantan Tengah. Sukses menjadi pebisnis, Sugiyato terjun ke dunia politik dan bergabung dengan BDI Perjuangan. Ia pernah menjadi anggota DPR periode 2009-2014. Di DPR, mantan suami artis usi Sulis Tiawati itu duduk di Komisi 4 DPR yang mengurusi masalah kehutanan, pertanian, dan pangan. Pada 2010, Sugiyato maju di Pilgada, Kota Waringin Barat dari Mantan Tengah berpasangan dengan Eko Sumarno. Lawan Sugiyato saat itu adalah Bupate Pertahanan, Hujang Iskandar yang berpasangan dengan Bambang Purwanto. Sugiyato Sabran memenangkan Pilgada, tapi kemenangannya mengungkat Hujang Iskandar ke Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui proses peradilan, MK menganulir kemenangan Sugiyato dan memenangkan Hujang. Sugiyato Sabran juga sempat viral karena melakukan aksi lempar fotoplastik air mineral pada saat pertandingan sepak bola Liga 1 antara Persib Bandung versus Kalteng Kudra. Pada pertandingan tersebut, Sugiyato Sabran ikut memprotes wasit terkait pemberian kartu merah terhadap penyerang Kalteng Putra, Patrick Swanggai. Ia bahkan turun ke lapangan dan sempat adu mulut dengan Kapolres Palangkaraya, AKBP Timbul RK Sirekar, yang tampak berusaha untuk menenangkannya. Terima kasih telah menonton!